selamat menikmati suatu ungkapan untuk yang mulia Habib Ahmad Zain Al-Kaf yang tadi menyinggung tentang sebagian Habaib yang syiah beliau tegas menyatakan bahwa Habaib yang syiah bukan masuk Ahli Al-Bed atau kasarnya Matan Habib tapi begini Habib mohon maaf di kalangan kita tadi dari mana? mohon maaf dari Prabowo-Liwa Kota LBM PCN Negota mohon maaf terus terang sudah terdoktrin pada kami bahwa menghormati Zuryatul Rasul itu harga mati kemudian kita akan kesulitan ketika menjumpai sebagian Habaib yang dianggap syiah kita mau negor kita bertentangan dengan doktrin yang sudah kita yakini menghormati Ahli Al-Bed dipaksa bagaimanapun kalau saya pribadi tidak bisa menegur langsung kepada Habaib kalau saya boleh usul Habib bagaimana misalkan di suatu daerah ada sebagian Habaib yang syiah maka yang menangani adalah Habaib juga di Indonesia kan ada Robi Toh Alawiah ada Robi Toh Alawiah sehingga misalkan di daerah Proboligo ada Habaib yang syiah maka kami harus melapor kemana misalkan ke Habaib atau bagaimana karena terus terang kalau kita menangani sendiri kami terus terang tidak berani karena menghormati Habaib itu adalah harga mati dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kami sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita ini ya memang begini syiah itu kalau datang kepada umat Islam untuk kampanye dia mengatakan kami ini adalah kelompok yang mencintai ahli al-bet kalau ahli sunnah kan kelompok yang mencintai Abu Bakar dan Umar padahal justru kita ini ahli sunnah yang mencintai ahli al-bet mahabba ahli al-bet indana wajib bukan sunni bukan Islam dia kalau tidak mencintai ahli al-bet ada pun habib yang sudah kita ini mengambil sikap bukan karena habibnya kalau dia sudah mengeluarkan dirinya kami tidak mengeluarkan mereka dari habaib tapi mereka yang mengeluarkan dirinya nasibnya jelek dia jadi itu perorangan kita ini selama ini kepada siah manahkum ala ashkos ada aturannya kalau di ahli sunnah kita menghukum virgoh ini dimana mereka beragidahkan ada tahriful quran takfir kepada sahabat kita menghukum kepada kelompok ini kepada perorangan ada aturannya di ahli sunnah kita ingatkan dulu misalnya dia mengatakan al-quran muharraf kita kasih tahu al-quran itu tidak Allah berfirman tapi setelah kita kami tahu kami beritahu masih tetap dia baru dia jatuh hukum ada aturannya di ahli sunnah silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari alas tengah kacamatan Paito nah setelah saya amati cuma yang berani mengeluarkan fatwa seperti itu adalah MUI kalau MUI yang mengeluarkan rakyat kecil tidak tahu apa MUI yang tahu cuma NU bagaimana NU berani meniru MUI umpamanya pusat tidak berani tidak apa-apa sepenting Jawa Timur Keraksan atau Propolinggo satu nomor dua Kiai para habaib sudah diberi pelajaran oleh Wali Songo bagaimana Wali Songo Wali Songo itu sebetulnya akan sepuluh karena nyelenih satu dikorbankan ada atau disedekohkan sama Wali Songo dibunuh alias siapa itu Wali Siti Jenar nah kalau pimpinan NU kayak itu kenapa kau tidak ambil pelajaran di sana Kiai setiap ditanyakan pasti rahmatan begitu begitu cara dakwanya iya mengapa kau tidak pernah mengambil ayat yang lain maaf takut salah masih ada ayat itu mungkin Wali Songo ambil ini sehingga Wali satu disedekohkan sama Wali Songo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lanjut langsung saya mau menjawab yang pertama tadi apa masalah fatwa NU jadi begini ketika majlis ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa maka ketika mengeluarkan mengumumkan itu sudah disetujui oleh PWNO Jawa Timur dan Muhammadiyah Jawa Timur jadi dua-duanya NU Jawa Timur menyetujui fatwa tersebut juga Muhammadiyah Jawa Timur menyetujui mungkin hanya penyampaiannya ke bawah mungkin yang tidak tapi NU Jawa Timur menyetujui fatwa tersebut gitu para kiai dari jawaban dari Habib Ahmad Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!